Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur semuanya sedulur citrakin dimanapun pandangan berada sebuah kan ini ada request permintaan dari Bu Inayah dari SMP support minta untuk dibuatkan video bagaimana cara membuat Google Meet berikut langsung akan kita sampaikan bagaimana cara membuat Google Meet langkah yang perlu kita lakukan dalam pembuatan Google Meet adalah sebagai berikut yang pertama kita buka dulu Google ya tentunya kemudian kalau penjaringan sudah punya ini icon Google Meet ini tinggal diklik namun bagi yang belum bisa mengetikkan di sini Google Meet Google Meet ya Google Meet Enter setelah kita diarahkan ke ini apa ke alaman Google Google Meet kita bisa bagi yang di komputernya belum ada aplikasinya bisa dengan mengunduh dulu di Google Play namun bagi yang sudah langsung kita masuk ke Google Meet nah kemudian bagaimana cara membuat kelas baru atau meeting baru nah ini disini di dalam sini ada beberapa pilihan dan apalagi sekarang Google Meet itu sudah diberikan oleh apa fasilitas layanan dari Google yang diberikan secara gratis tentunya ya nah ini kita kita di buat dulu rapat baru nah kemudian buat rapat untuk nanti atau jadwalkan di Google kalender juga boleh mulai rapat juga boleh nah ini kita akan yang mana yang akan kita pakai jadi ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing kalau rapatnya akan nanti atau besok ya kita bisa buat ini tapi kalau akan dijadwalkan dijadwalkan misalkan mau hari apa kemudian sesuai dengan kalender yang ada di Google ini juga boleh nah untuk langkahnya adalah misalkan kita akan memulai rapat instan nah ini ini kita sudah langsung masuk ke Google Meet nah ini ini kita sudah masuk di Google Google Meet nya ya Gupi ini wajah saya yang sudah mulai lesu ini sudah muncul nah bagaimana cara mengundang orang-orang yang kita akan kita ajak untuk rapat disini ya ini disini ada bisa tambahkan orang atau bisa juga dengan cara mengkopi link yang ada disini kita kopikan link disini klik kemudian kita bagikan ke orang-orang yang akan kita undang untuk meeting atau rapat nah setelah itu nanti orang yang mendapatkan link undangan itu untuk mengklik kemudian nanti terus bisa bergabung disini ini untuk meeting yang segera atau dalam proses yang cepat ya kemudian kita akan kembali ke ya akan kembali ke meeting yang berikutnya misalkan kita akan menjadwalkan bahwa meeting kita itu akan nanti atau kita menjadwalkan sudah menjadwalkan kepada mahasiswa maupun kepada peserta didik kita misalkan besok akan kita mulai rapat jam 8 ini bisa kita buat buat rapat untuk nanti nah kemudian ini begitu kita sudah secara otomatis kita langsung akan memiliki link ya disini linknya kita copy oke linknya kita copy nah setelah link kita copy nah ini linknya kita bagikan kepada di group ya nah di group misalkan kita akan bagikan ke orang atau di group di kelas ya ya ini kemudian kita nah ini tinggal kita kirim nah nanti ketika ini sudah kita salin membukanya bagaimana nah membukanya kita bisa dengan cara membuka google kemudian kita pas tekan dan kita masuk ke dalamnya nah 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 setelah kita masuk kita gabung nah ini ini kita sudah berada di ruang meeting ya dan menunggu orang-orang yang kita undang untuk masuk ke dalam meeting kita nah jadi eh sebenarnya sangat mudah dan sangat simple bagaimana membuat eh meeting itu sekarang lebih jauh lebih mudah dan jauh lebih kepenak yang namanya ilmu itu memang kadangkala eh sesuatu yang kecil kalau kita juga tidak pernah atau jarang jarang menggunakannya ini juga akan membuat kita itu menjadi kesulitan namun sesuatu yang sulit kalau kita sering mengerjakannya akan nampak mudah dikerjakan nah itu terkait dengan bagaimana membuat eh undangan meeting menggunakan google meet nah sementara bagaimana ini kok gambarnya tidak jelas untuk hal ini ini tentunya sesuai dengan kualitas dari masing-masing eh kamera yang ada di HP maupun yang ada di laptop bapak ibu masing-masing seperti milik saya ini kan eh gambarnya tidak begitu jelas ini memang karena kualitas kameranya untuk yang pengen kualitas kameranya baik panjenengan bisa membeli kamera eksternal ya bisa memilih eh eh apa namanya eh eh resolusi atau apalah itu jadi eh bisa memilih kamera yang jernih untuk di nanti sebagai penyambung jadi tidak menggunakan kamera bawaan dari laptop tetapi menggunakan kamera eksternal itu terkait dengan bagaimana membuat mid nah sementara sekarang akan saya coba bagaimana cara mengubah tata letak ya mengubah tata letak ini disini ya dimulai dari ini ada titik 4 kita klik kemudian ubah tata letak sementara kalau mau membuat latar belakangnya berubah juga kita bisa membuat ubah latar belakang tetapi hal ini tentunya mengubah latar belakang ini akan membuat eh kerja dari laptop itu semakin berat sehingga eh kadangkala kita jarang menggunakan ini jadi kalau memang laptop kita dalam posisi stabil dan juga jaringannya stabil boleh menggunakan latar belakang nah ini kita tinggal memilih eh kalau misalkan akan menggunakan gambar ya disini sudah ada picture gambar yang disediakan oleh google nah misalkan kita mau pakai ini nah kita aplikasikan dalam eh latar belakang video kita nah ini sedang proses nah ini adalah menggunakan latar belakang memang karena kualitas kameranya itu eh tidak bagus sehingga gambarnya juga tidak bagus ya atau hanya akan kelihatan eh biasa disini tidak ada nah ini akan jauh lebih baik lagi seperti ini jadi kualitas kamera sangat menentukan kualitas gambar ya kita bisa memilih-milih eh apa eh background yang sesuai itu terima kasih semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullah Love Taco Cat